Intro Halo semuanya, aku Rian, baik lagi channel aku Yes, hari ini gue bakal ajak kalian lagi buat ngebahas video-video creepy dan penampakan terseram dari TikTok Gak kerasa ya guys, kita udah sampai ke part 10 Dan buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah So gak so lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video hari ini dengan video yang menurut gue aneh banget Yes, aneh banget Ada seorang tiktoker bernama Chris yang ngadain party di rumahnya Dia ngundang temen-temennya buat datang ke rumahnya Dan di tengah-tengah party, tiba-tiba telepon rumah Chris itu berbunyi guys Nah karena gak ada yang ngerespon, jadi salah satu teman Chris tuh kayak refleks aja gitu ngangkat teleponnya Tapi ada yang aneh guys You can add mods if you want 200 Nah, I'm heavy No, that looks cool as shit I'm looking right at it What? What? No, no That phone was just fucking ringin That phone's not plugged in It rang That thing's not plugged in So I answered it What? Did you hear it? That's what it really was? What the fuck? Did you hear it? That was the phone Yeah What the fuck? It's a ring That's not plugged in I ripped this out of the wall That bitch plugged in Alex, Alex You found this phone That's it just ring on the wall Yes it was That's good She can't answer it So did Jadi, telepon rumah Chris yang diangkat sama temennya tadi itu Sama sekali gak ada sambungan kabel teleponnya Telepon itu bener-bener totally mati Dan ditaruh situ cuma untuk dekorasi rumah aja Terus gimana ceritanya coba? Ada telepon yang sama sekali gak ada sambungan kabel teleponnya Bisa bunyi kayak tadi Gak masuk akal kan? Saking penasarannya Abis kejadian yang barusan Semua temen-temen di rumah Chris malam itu Langsung ngebongkar telepon yang tadi Buat cari tahu barangkali di dalam situ ada speakernya Tapi ternyata di dalamnya gak ada apa-apa Cuma telepon tua biasa Dan pas diangkat Temen Chris juga sempat bilang Katanya yang kedengeran itu cuma suara telepon kayak Kabel telepon yang putus gitu guys Jadi kayak cuman tut gitu doang Nah Chris itu juga sempat cerita di videonya yang lain Tentang gimana ceritanya dia bisa dapetin telepon yang tadi So backstory of how I got the phone I was at an abandoned building exploring And I was in the basement And in the middle of the room There is this phone on the wall Perfect condition worked and everything So I ripped it out of the wall Rip the cord off right off Brought it home so I can hang it up on my wall for decoration Karena dia dan temennya ngerasa ada yang aneh dengan telepon yang tadi Dia berencana buat ngebalikin telepon tua itu Ketempat dimana dia ngambil telepon itu Yaitu sebuah gedung tua bekas sekolah Yang udah ditutup tahun 2010 kemarin Gedung itu tua banget karena sekolah itu udah beroperasi kurang lebih 100 tahun Dan terkenal sangat angker Dia datang kesitu bareng dua temen yang lain Termasuk salah satunya temen yang ngangkat telepon yang tadi Dan sampai sekarang masih menjadi misteri Dan Chris juga masih belum dapet jawabannya Gimana ceritanya ada telepon tua yang sama sekali gak ada sambungan kabel teleponnya Bisa bunyi di rumahnya So ada seorang tiktoker cewek dari Argentina Dia cerita kalau do itu abis nonton film antrum Kalau kalian yang gak tau film ini tuh terkenal sebagai film yang terkutuk Konon bareng siapa yang nonton film ini Bakal ngalamin banyak kesialan Anyway si Carolina ini tetep lanjut buat nonton film yang tadi Tapi dia kayaknya cuek banget dan sama sekali gak percaya sama hal-hal yang begituan Beberapa hari setelahnya do itu coba buat live di tiktok Pas lagi asik main video game sebareng temennya Dan tiba-tiba di tengah-tengah dia sedang live Ada suatu kejadian yang menurut gue cukup aneh Ada sebuah tisu roll di atas meja yang tiba-tiba jatuh ke lantai Padahal kalian bisa lihat sendiri ya Mereka berdua tuh sama sekali gak ada yang nyentuh tisu roll itu Tapi seolah kayak ada yang nyenggol tisu roll itu sampai jatuh ke lantai Nah kejadian yang tadi Kalo cuma video biasa itu sama sekali gak ada yang aneh menurut gue Tapi kejadian ini terjadi pas live guys Dan kayaknya ini awal mula dari hal-hal aneh yang terjadi ke cewek Argentina ini Asikimen Asikimen Ada suara-suara yang bikin dia kebangun Dan pas dia keliling rumahnya Dia tuh sama sekali gak nemuin siapapun Dan makin kesini Kejadian-kejadian aneh di rumahnya itu makin intens guys Pas Doi lagi iseng tidur-tiduran di dalam kamarnya Tiba-tiba pintu lemari bajunya tuh bisa ngebuka sendiri dalam waktu yang bersamaan Dan kalian bisa lihat sendiri Ada gagang pintu di rumahnya yang bisa goyang-goyang sendiri Kayak ada yang gerakin Dan pas dia dengan cepet buka pintu gagang itu Di belakangnya gak ada orang Carolina tuh udah ketakutan setengah mati Dan Doi langsung buru-buru buat cabut keluar dari rumahnya Video yang ketiga ini simple banget ya Ada seorang tiktoker yang bernama Lauren Rose Doi punya hewan peliharaan seekor kucing Biasalah ya namanya punya kucing kesayangan Sering iseng-iseng kayak di videoin gitu guys Nah pas Doi ngevideoin kucingnya Doi tuh sama sekali gak sadar Kalau ada sesuatu yang aneh di videonya Sampai beberapa minggu kemudian Pas Doi liat-liat lagi video lama di handphonenya Doi baru sadar kalau di video itu Kayaknya bukan cuma kucingnya yang kerekam Sasuke Dimatiin Dan Lauren ini ngaku Kalau Doi di rumah itu tuh sama sekali gak ada orang Dan dia sendirian Terus yang tadi itu siapa? Siri So video yang keempat ini agak misterius ya guys Ada seorang tiktoker bernama Yu Yu Suatu hari Doi tuh kayak iseng nanyain pertanyaan random ke Siri bareng temennya Buat kalian yang gak tau Siri Siri tuh adalah personal assistant yang ada di produk-produk Apple Kayak di iPhone, Mac, iPod dan segala macem Jadi kalian bisa tanya apapun ke Siri Biasanya pertanyaannya yang simpel-simpel aja sih Tapi kali ini respon Siri untuk pertanyaan yang ditanyain Yu Yu ini menurut gue aneh banget Which, I hope it happens again Shh Hey Siri What is plasma in blood? According to wikipedia.org Blood plasma As As the liquid component of whole blood And makes up approximately 55% The total blood volume Oh my god Yu Yu yang mengaku kalau sebelum nanyain pertanyaan yang tadi Doi tuh sempet nanya banyak pertanyaan ke Siri Tapi baru di pertanyaan yang ini Siri tuh responnya aneh banget Doi juga gak ngerti kenapa Siri-nya tuh bisa kayak gitu Gue juga sempet nanyain pertanyaan yang sama ke Siri yang ada di iPhone gue Tapi responnya tuh normal dan sama sekali gak ada yang aneh guys Katanya setelah video ini viral Apple tuh langsung ngebenerin glitch yang ada di Siri Tapi coba deh buat kalian yang punya iPhone, iMac, iPad, atau produk Apple apapun itu Yang ada Siri-nya Coba deh tanyain pertanyaan ini ke Siri yang ada di gadget kalian Mungkin aja kalian bisa dapetin jawaban yang sama Video yang terakhir ini tentang Rendonautica guys Buat kalian yang masih belum tau apa itu Rendonautica Google please Dan gue sendiri juga udah sering banget ngebahas video-video Rendonautica Di episode hormat yang sebelum-sebelumnya Dan banyak banget kejadian aneh yang disebabin sama aplikasi ini Bahkan yang paling heboh Ada seorang tiktokers yang nemuin mayat di dalam koper Nah ada seorang cewek yang iseng nyobain aplikasi Rendonautica ini Doi ngerasa penasaran dan pas Doi cobain Doi tuh dapet koordinat yang jaraknya sekitar 1,5 mil dari rumahnya Ternyata disitu ada sebuah sungai yang agak kering dan dikelilingin sama hutan Tapi kalian coba liat deh Apa yang terjadi setelahnya Alright, so I think I gotta go This way down a creek Alright, this one I found so far Pretty creepy I'll go see what that is Okay, so I just opened up one of the photos And it's whatever the f*** that is Then we have these random three Doi nemuin banyak gambar-gambar serem Yang kayaknya sih digambar sama anak-anak ya Gambar itu banyak banget berceceran di tanah Dan gak lama setelah itu Doi tuh ngedengar ada suara anak-anak yang jaraknya tuh kayak deket banget sama Doi Dan Doi tuh langsung kabur ketakutan Setelah video yang tadi tuh dipost di tiktok dan langsung viral Banyak viewersnya yang ngasih tau Kalau video yang tadi tuh ada suara anak kecil yang bilang You hide and I'll find you Atau artinya Kamu sembunyi dan aku akan mencarimu Seolah kayak ada suara anak kecil yang gak keliatan Yang ngajak orang ini main petak umpet Dan karena banyak banget request dari viewersnya Tiga hari kemudian Doi balik lagi ke tempat yang sama So I just hiked the mile back to the random hiding spot Brought a flashlight as a weapon this time As you can see there's no one around me I'm trying to go quick so that I don't waste too much time The spot's right up there I had to go There was too much water on the other side So I had to find my way back So there's the cave And then there's more of those f**king drawings Okay these drawings are creepy as f**k I feel like I should just grab them all really quick If they have messages on them Cause then like those look like symbols I'm just gonna go like real quick So that maybe it's gonna help me figure out what they mean Maybe there's a meaning to them I'm scared to stay that long I'm so f**king not like I'm taking that time So I grabbed everything I don't really see anything else You're right Kalian bisa denger ya Ada suara anak kecil yang sama Di sepanjang video yang tadi Walaupun kayaknya si tiktokers ini Sama sekali gak sadar Sama suara yang barusan Dan kali ini suara itu bilang You're not my family You're gonna die if you don't go Atau artinya Kamu bukan keluargaku Dan kamu bakal mati Kalau kamu gak pergi Dan bahkan di akhir video Suara itu makin kenceng Dan sekali lagi bilang You're gonna die So gimana menurut kalian Semua keanehan di video yang tadi Apakah video Reno Notica ini real Atau fake Oke guys That's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe Dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton